Saya hormati Bapak Gubernur, beserta Ketua DPRD dengan pimpinan dan jajaran dari anggota DPRD Provinsi dan saya hormati seluruh yang hadir pada hari ini dan pertama adalah sebelumnya mohon maaf jika masih belum merespon aduan sebenarnya setiap aduan juga sudah saya respon Bapak tetapi nanti akan kami evaluasi lagi Bapak Ibu yang saya hormati pertama yaitu kemiskinan angka kemiskinan masih relatif tinggi tahun 2019 sebesar 11,77% yaitu 161.921 jiwa garis kemiskinan yaitu sebesar Rp375.521 inovasi yang kami lakukan adalah gerakan bersama pengentasan kemiskinan atau gebertaskin pola ini dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin serta pengembangan dan menjamin yaitu keberlangsungan usaha mikro dan kecil gerakan ini dengan pola kemitraan yaitu antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan elemen lainnya khusus terhadap penanganan RTLH kami atur dalam perbuk penyusunan APBDES yaitu bahwa satu desa wajib menganggarkan dalam APBDESnya minimal untuk yaitu merehab 5 RTLH dan ini strategi ini cukup efektif dan sehingga mampu menurunkan prosentasi penduduk miskin dan jatuh dan jumlah RTLH serta meningkatkan pengeluaran per kapita penduduk miskin yang kedua yaitu kualitas dan daya saing SDM di bidang kesehatan yaitu masih tertinggi angka kematian ibu atau AGI terdapat 36 kasus tadi dipaparkan oleh Pak Gubernur tahun 2019 dan angka kematian bayi atau AKB 284 kasus 2019 yaitu kasus stunting juga cukup tinggi yaitu 14,5 persen tahun 2019 inovasi yang kami lakukan adalah menetapkan berdan nomor 4 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak di bawah 5 tahun dan sedangkan inovasi yang sedang kami siapkan adalah gerubukan bersama atasi kematian emak dan anak atau gerubak mana dan demikian juga banyak inovasi dari beberapa puskesmas seperti yaitu gerakan bersama mencegah ibu hamil risiko tinggi dan stunting atau grebek bunting dan selanjutnya kelas indukasi orang tua pendukung kesehatan calon ibu dan keselamatan anak atau kerudung kota yang selanjutnya jemput persalinan dengan ambulan atau jempolan kami juga membangun dua RSUD baru Bapak Gubernur dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan secara umum maupun khususnya untuk ibu dan anak di bidang pendidikan kami adalah rendahnya rata-rata lama sekolah tingginya jumlah anak yaitu tidak sekolah atau ATS dan angkap partisipasi murni khususnya jenjang pendidikan SMA atau sederajat di sisi lain yaitu kami membangun BLK yaitu sebagai tempat berbagai pelatihan yaitu keterampilan bagi angkatan kerja kami butuh dukungan Bapak Gubernur maupun Bapak Ketua DPRD Bapak Pimpinan Pak Bambang ini terutama peningkatan fasilitas yaitu dua RSUD baru pembangunan SMA, SMK dan model pelatihan untuk angkatan kerja yaitu guna optimalisasi yaitu BLK yang ada saat ini yang ketiga kualitas infrastruktur ya ini mungkin tadi yang ditayangkan Bapak itu perbatasan Bu Yolali Bapak tadi karena gerobogan ini adalah terluas daratan sejawa tengah dan ini perlu diperhatikan Bapak ini Pak Hindi tadi dikasih ke gerobogan aja Bapak sekitar masih 25 jalan yaitu kabupaten masih dalam kondisi rusak berat yaitu pelayanan dasar air minum dan sanitasi juga belum memenuhi target nasional dan inovasi adalah dengan strategi pendanaan yaitu salah satunya dengan pola pinjaman daerah dan pola ini mampu meningkatkan yaitu prosentase jalan kondisi baik di akhir tahun 2017 sebesar 52,9% yaitu menjadi 76,4% di tahun 2019 agar kami tidak selalu berhutang Bapak Gubernur maka berharap bantuan dari provinsi maupun pusat untuk dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan air minum dan sanitasi dan kami mengharapkan betul saya tidak, kalau ketemu Bapak kalau tidak matur mungkin saya hanya diam saya karena dikasih amanah masyarakat Pak Gu yang keempat perlambatan ekonomi yaitu gerobogan dikenal sebagai penyangga pangan sejawa tengah karena tingginya produktivitas yaitu pertanian utamanya pajale yaitu padi, jagung, dan kedele yaitu pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 5,37% dari 5,83% pada tahun 2018 dan salah satunya penyebabnya adalah pertumbuhan negatif yaitu di subsektor tanaman pangan yaitu akibat mundurnya awal tanam padi dan harga kedele yang tidak menguntungkan bagi petani yang menanam termasuk banjir lengganan di gerobogan banyak inovasi yang telah kita lakukan yaitu di bidang pertanian antara lain yaitu rumah kedele gerobogan yaitu RKG sebagai pusat pelayanan kedele lokal terpadu hulu sampai gilir tahun 2019 memperoleh top 45 pelayanan publik dari kemimpan RB yang selanjutnya sistem resi gudang atau SRG merupakan yaitu sistem tunda jual pada saat panen raya dan harga rendah dan yang selanjutnya teknopak pangan yaitu merupakan inkubator bisnis berbasis teknologi yaitu bagi pengembangan produk pangan di bidang investasi kami kami berikan kemudahan perizinan revisi RTRW dan mengoptimalkan fungsi Satgas percepatan pelaksanaan berusaha baik salah satu kendala dalam tarik investasi di gerobogan adalah belum mantapnya infrastruktur jalan yaitu tadi biar Pak Gubernur memperhatikan infrastruktur di gerobogan biarpun tidak kebahagiaan akses jalan tol dan jalan nasional seperti kabupaten kota lainnya di Kedung Sepur namun kami berharap ada peningkatan status jalan atau peningkatan kelas jalan provinsi pada ruas jalan Semarang Godong Purwodadi dan sampai Wirosari Blura dan ini kalau bisa tol bisa disambungkan di Purwodadi lewat Godong kalau dari Demak mungkin dari Solo bisa disambungkan di Kecamatan Toro dan lingkungan dan rawan bencana Kerusahaan lingkungan di Huludas berikutnya banjir saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemaru Inovasi yang akan kami lakukan adalah dengan gerakan memanen air hujan atau gemar berhubungan melalui penanaman pohon termasuk pembuatan biopori sumur resapan setelah pembangunan waduk atau embung kami berharap terwujudnya pembangunan waduk memplak dan dragung sebagaimana tersebut dalam perpas 79 tahun 2019 waduk suko dan beberapa embung di samping itu juga normalisasi dan penanganan tanggul kritis sungai-sungai dalam kemenangan pusat maupun kabupaten baik demikian beberapa hal saya harapkan Bapak Gubernur ini ada Bapak Ketua dan Pimpinan DPR Provinsi dan anggota yang sudah pesan juga memperhatikan guna percepat pembangunan di Kabupaten Gerubugan sebagai bagian dari KSN Kedung Sepur karena Purnya itu adalah Purwod dari Gerubugan kami juga ingin maju bersama seperti Kendal, Demak Kabupaten Semarang Kota Semarang dan Salatiga survei arahan Bapeda Provinsi Pemperan ini tidak boleh usul bantuan maka rincian usulnya berbagai akan disampaikan kepada Bapeda nanti dalam rakor teknis sekian dan terima kasih Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturruun Ibu Bupati Saya tadi karena sudah mendapatkan kisih-kisih dari Pak Kuk kalau minta memang itu ya Pak top ya Pak top wah oke baik baik kita lanjutkan kali ini Bapak Wali Kota Salatiga Bapak Haji Julianto SMM monggo sekali lagi fokus pada inovasi yang sudah dilakukan fokus pada inovasi yang sudah dilakukan monggo silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semuanya yang senantiasa kita hormati Pak Haji Kanjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah berserta Wakil Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati para pejabat TNI Polri Sivil Eksekutif maupun legislatif baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dan yang saya hormati tamu undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu yang saya hormati kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan inovasi yang sudah kita lakukan di Kota Salatiga untuk mengatasi kemiskinan pemerintah Kota Salatiga memiliki tiga prioritas pembangunan sering kita sebut tiga W warek wasis waras antara lain di bidang kesehatan pendidikan dan ekonomi kerakyatan kesehatan kita sebut waras pendidikan kita sebut wasis ekonomi kerakyatan kita sebut waras jadi kalau tiga bidang pembangunan manusia ini bisa terwujud secara baik tentunya apa yang dikeluhkan oleh Pak Gubernur apa yang menjadi kendala-kendala di kabupaten kota ini bisa terjawab dengan hal itu tentunya untuk mengatasi kemiskinan di Kota Salatiga upaya yang dilakukan dengan mengembangkan berbagai inovasi pencapaian angka kemiskinan tadi sudah ditayangkan tentu Bapak Ibu sudah perso secara data baik dari BPS maupun dari sumber-sumber yang lain prosentase angka kemiskinan para tahun 2011 yang lalu sama seperti Bapak Ibu masih dua digit Alhamdulillah di tahun 2018 2019 sudah satu digit 4, sekian nah ini tentunya tidak terlepas tadi prioritas pembangunan di tiga sektor warg wasis waras kemudian ini dilakukan tidak hanya melalui satu OBD tetapi seluruh OBD bareng-bareng bareng-bareng mengkroyok di mana kelurahan yang dianggap paling miskin di antara satu wilayah tersebut di Kota Salatiga saat itu ada tujuh kelurahan yang rapatnya merah itu yang kita keroyok bersama-sama melalui dinas beberapa lintas dinas itu kita lakukan terus tidak hanya dalam satu tahun tetapi selama sampai saat ini pun selamat menikmati